Ketika informasi lain pemirsa, 74 anak cucu BUMN telah ditutup Erick Thohir. Penutupan anak cucu BUMN ini didasari jumlah yang terlalu banyak, serta dapat menghambat kinerja induk usaha BUMN. Erick Thohir pun memastikan penutupan anak cucu BUMN akan terus dilakukan bila tidak ada efisiensi. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan telah menutup 74 anak usaha BUMN dan cucu BUMN. Penutupan ini diakui karena jumlahnya sudah terlalu banyak, tidak efisien dan berpotensi menghambat kinerja induk usaha. Dari 74 anak dan cucu BUMN ini, Erick memastikan 26 diantaranya berasal dari Pertamina, 24 dari PTPN Group, dan 3 pelas dari Telkom. Menteri BUMN Erick Thohir perencana akan terus melakukan penutupan anak dan cucu BUMN jika terbukti tidak melakukan efisiensi dan menghambat perkembangan kinerja induk usaha. Terus selama tidak ada efisiensi, kita harus lakukan. Ini baru 74, kita akan terus. Ini tadi saya jabarkan yang ini yang diingat saya ya, itu di Telkom, di Pertamina, di PTPN. Pasti di banyak lainnya masih ada, itu yang hal-hal yang tidak efisien. Kita harus lakukan itu. Penutupan anak dan cucu usaha BUMN diakini Erick Thohir tidak akan menimbulkan pemutusan tenaga kerja. Pasalnya, dengan adanya perkembangan usaha induk BUMN, penyerapan tenaga kerja dapat mampu dilakukan dengan baik. Sehingga BUMN ke depannya akan dapat mampu menghadapi persaingan di pasar global. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.